Kota Palu ini kan sedang maju-majunya Pak Ada banyak pesaing lah gitu Atau ada banyak warkop Di Nagaya itu yang membedakan apa Pak Kira-kira dengan warkop lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kembali lagi dengan saya Roni Sandi di program podcast Inipalu Atau Inipalu Podcast Di edisi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Zainuddin Zainuddin SST MSI Apa kabar nih Pak? Kabar baik Ya Bapak ini adalah pemilik warkop Nagaya Jadi kalau teman-teman lewat di jalan Sisingemangaraja Samping rumah sakit Wirabuana atau rumah sakit tentara Di sampingnya itu ada warkop Kondisi model karek tapenya begini atau warkopnya seperti ini Lebih nyaman Oke Pak Pak Udin Saya panggilnya Pak Udin saja Pak Udin Kemarin itu kan kita lagi di uji benar-benar ini soal pandemi Pertama kita kena gempa Bencana kemudian pandemi Bagaimana warkop Nagaya ini bisa bertahan ini Pak? Karena saya yakin kondisi ekonomi juga saat itu sangat susah Bagaimana kira-kira triknya itu Pak? Terima kasih saya ucapkan Terima kasih atas acara yang dilaksanakan acara ini Yang kita bisa saling tukar informasi tentang kemampuan warkop Kaitannya dengan COVID kemarin memang sangat berpengaruh bagi semua orang Dan dari semua tingkatan Dari petani, pedagang, terutama pedagang Sangat berpengaruh bagi khususnya untuk Pak Udin Agaya Saat kemarin itu pas 1 bulan pak Tutup tutar Tutup tutar Karena kita harus mengikuti juga Berita dari pemerintah Namun Berjalannya waktu Kita melihat bahwa COVID ini harus kita Tantang Harus ada solusi Harus solusi Kita tidak harus terpatu di situ Karena ini sangat berpengaruh dengan ekonomi masyarakat Dengan kehadiran warkop Nagaya ini Kami berpikir Warkop ini merupakan salah satu solusi Solusinya dimana? Karena kita terkurung dulu Selama satu bulan Sampai dua bulan malah Sehingga kami berpikir Apakah orang-orang ini harus terkurung-kurung dari dalam rumah Akhirnya kami berpikir Kita buka saja warkopnya Tetapi kita harus mengikuti protokol kesehatan Seperti itu Bolehnya pada awal buka Memang kami sedikit was-was Tapi kami menata ruangan ini Sesuai dengan anjuran pemerintah Satu meja itu dua orang Dengan jarak satu meja Kami mengatur ke situ Kemudian kami menyiapkan Tempat cuci tangan Kemudian tisu Nah itu yang Sehingga Para tamu pertama datang itu Merasa nyaman Karena Kenapa? Karena tidak berdesak-desakan Dan Tempat duduknya juga Kami tidak atur Secara sesuai dengan atur protokol Sehat COVID Seperti itu Di sisi lain Warkop ini kan Tempat orang Yang saat ini Tempat pertemuan Untuk menyelesaikan berbagai persoalan Masalah baik itu Perdoalan ekonomi Kemasalah Kemasyarakatan Dan sebagainya Saya rasa Warkop itu paling tepat Untuk menjadi tempatnya Kalau tidak dibuka Warkop kemana orang bisa bertemu Sedangkan waktu itu Sedangkan Orang bertampu saja Ke rumah masih-masih Salih menduga Jangan-jangan Kamu ini Sudah COVID Begitu Akhirnya kami Mampil kesimpulan Kita harus berani Untuk membuka Tetapi Harus mengeliti Protokol kesehatan Luar biasa Ini Bapak punya semangat Luar biasa Bangkit dari Keterkurukan ekonomi Satu bulan lebih Pak ya Tidak buka Oke Pak Kota Palu ini kan Sedang Sedang maju-maju Ada banyak pesaing Atau ada Ada banyak Warkop Di Nagaya itu Yang membedakan Apa Pak Kira-kira Dengan Warkop Kompetak kaya ini Lebih memutamakan Kepada Golongan Menengah ke bawah Karena Dari menu makanannya Semuanya terjangkau Terjangkau Mulai dari Rp10.000 Sampai maksimal Rp25.000 Yang paling mahal itu Kaledo Rp60.000 Itu saja Dengan ekonomi Pengaruh Dari Kemarin itu Kembali lagi Kembali lagi Kesini Alhamdulillah Seperti itu Memang Suasananya juga Pak Disini agak Bagaimana ya Mewakili Seperti yang Bapak bilang tadi Masyarakat Kedua Jadi kalau misalnya Kita masuk Yang menengah Ke atas Agak Kaku Baru Masuk Berapa Standar Harganya Jadi Kalau Masuk Disini Memang Sudah Terukur Tantong Disini Apa saja Fasilitas Maksudnya Saya lihat Ada Live musik Apakah ini Jalan juga Ada gitar Live musiknya Tiap malam Tetapi Kita harus Mempasasi Jam Paling Maksimal Jam 12 Kemudian Kalau Khusus Malam Itu Paling Setengah Satu Kemudian Juga Juga Dengan Perkembangan Yang Ada Kami Juga Sekarang Sudah Membuka Babershop Lengkap Disini Sehingga Kadang-kadang Kita Sudah Merasa Risi Dengan Rambut Kita Tetapi Kesempatan Ataupun Perhatian Kita Biasanya Biasanya Orang Nanti Datang Duduk Di Warbuk Barber Jadi Sekalian Yang mau Kesini Kalau Sudah Mulai Gondrong Gondrong Atau Perbarui Rambutnya Sambil Ngopi Sambil Potong Rambut Ada Disini Sip Ini Harganya Terjangkau Harga Terjangkau Rp25.000 Rp25.000 Sama Kurutnya Komplit Komplit Rp25.000 Saya kira Harga Ini Terjangkau Dibanding Yang lain Saya Tidak Sebut Merek Karena Saya Tahu Bahwa Harga Barber Itu Lumayan Tapi Rp25.000 Sudah Terjangkau Ada Tidak Semacam Kesan Bapak Ketika Pertama Awal Dibuka Wargok Ini Pasca Pandemi Kemarin Kesannya Itu Ketika Dibuka Seperti Apa Bapak Awal Itu Kesannya Yang Saya Ragukan Ternyata Tidak Tegar Oh Leset Saya Ragukan Awal Itu Apakah Ada Orang Masuk Apakah Ada Orang Yang Menatang Kesini Apakah Ada Orang Yang Makan Disini Tapi Ternyata Semua Itu Meleset Meleset Dari Pergeran Keraguan Karena Mungkin Karena Kita Bukan Binatang Yang Harus Dikurung Dalam Rumah Yang Intinya Yang Intinya Dia Bersosialisasi Tentunya Membutuhkan Orang Tidak Mungkin hidup Kita Sendiri Di Dalam Rumah Tentunya Wadah Yang Menjadi Pertumbuhan Yang Yang Paling Efektif Sekarang Yang Terlawan Sehingga Tapi Membuat Tempat Ini Kami Berusaha Untuk Lebih Nyaman Bagi Pengunjung Seperti Jadi Intinya Keraguan Keraguan Yang Kemarin Kami Tidak Temukan Malah Alhamdulillah Sampai Saat Ini Lancar Malah Lebih Berkembang Dari Sebelum Sebelum Terima kasih Juga Ini Pemunjung Tidak Gaya Kewar Pemunjung Gaya Percayakan Kepada Kami Merasa Nyaman Disini Dan Kami Tetap Usaha Untuk Lebih Menangkap Pelayanan Pemunjung Ya Oke Ini Mungkin Pertanyaan Terakhir Karena Kita Juga Dibatasi Waktu Juga Tidak Terlalu Bosan Orang Menonton Nantinya Pak Apa Harapan Bapak Kedepan Pasca Covid Kemudian Kita Masuk New Normal Khususnya Bapak Sebagai Pengusaha War Harapannya Kedepan Seperti Apa Ya Sebenarnya Covid Ini Pelajaran Yang Terbesar Buat Kita Untuk Seluruh Masyarakat Indonesia Bagaimana Pentingnya Hidup Sehat Hidup Hidup Bersih Berangkat Dari Covid Ini Dalam Pengalaman Yang Terbesar Yang Selama Ini Mungkin Kita Makan Itu Makan Semarangan Tidak Cuci Tangan Ya Ya Setuju Ya Benar Ini Pelajaran Yang Berharga Sekali Buat Kita Di Dalam Islam Juga Dikasakan Anazla Fatum Min Bersian Itu Bahagian Dari Bersian Mudah Mudahan Dengan Covid Ini Masyarakat Indonesia Lebih Sehat Berapat Ya Oke Saya Kira Itu Kita Sudah Ngobrol Panjang Lebar Dengan Faizan Zainuddin SST MSI Memiliki Kapanegaya Ada Banyak Hal Pelajaran Yang Kita Terima Khususnya Di Masa Pendidikan Semangat Yang Paling Penting Bagi Saya Dari Obrolan Santai Kita Dari Pak Paudin Saya Menyapain Paudin Semangat Paudin Yang Mau Bangkit Dan Ternyata Apa Yang Dikkhawatirkan Paudin Itu Tidak Seperti Yang Dikkhawatirkan Begitu Buka Ternyata Masih Banyak Pengunjung Cafe Dan Bahkan Tadi Bapak Bilang Lumayan Pemasukannya Lumayan Pengunjung Lumayan Masih Banyak Yang Mempercayai Oke Terima kasih Teman-teman Di Ini Pak Lopodcast Dingobrol Santai Sambil Ngopi Dengan Pak Udin Memiliki Parkop Nagaya Kita Ketemu Lagi Di Program Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Terima kasih